Siti Hardianti Rukmana mengakui bantuan PT Berkah karya bersama untuk melunasi hutang-hutang korporasi yang ada di bawah daungan grup usahanya. Hutang milik TPI saat itu lebih dari 1 triliun rupiah. Inilah bukti bahwa PT Berkah sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Siti Hardianti Rukmana atau TUTUT. Dalam dokumen itu, TUTUT tidak dapat menutupi sukacitanya setelah hutang-hutang yang melilitnya selama ini diselesaikan oleh PT Berkah. Hutang TPI, jumlahnya cukup besar ya waktu itu ya. Bunganya juga akhirnya saya minta manajemen indosat untuk melakukan penagihan-penagihan paling tidak ada pembayaran yang menegosiasi dengan manajemen indosat. Untuk hutang TPI itu ya hari tanu. Selain hutang indosat, PT Berkah juga membayar hutang tutut kepada pihak lain, termasuk hutang pajak sebesar 40 miliar rupiah. Semua itu tertuang dalam perjanjian investasi yang ditanda tangani pada tahun 2002. Nah kita sudah keluarkan lebih dari itu. Itu yang diperkarakan di arbitrase. Bahwa kita buktikan kita sudah keluarkan lebih dari 5,5 juta. Makanya kita memang berhak atas saham itu. Sebagai pelaksanaan perjanjian itu, tutut memberikan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada PT Berkah untuk melaksanakan rapat pemegang saham. Agendanya untuk menyerahkan 75 persen saham TPI sebagai imbalan atas hutang yang sudah dibayarkan. Selain itu, dalam perjanjian juga disepakati forum untuk menyelesaikan sengketa. Nah disinilah diatur tentang hak dari PT Berkah atas 75 persen saham TPI. Bahwa kalau sampai ada permasalahan sengketa, maka harus diselesaikan di Bani, di arbitrase, bukan di pengadilan. Namun tutut ingkar janji. Dia tidak pernah menghadiri undangan rapat pemegang saham yang disampaikan PT Berkah. Belakangan tutut juga melanggar kesepakatan. Tutut mencari celah dan membawa persoalan TPI ke pengadilan. Padahal sesuai kesepakatan, sengketa TPI wajib diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.